Intro Kento Momota adalah pemain tunggal putra andalan Jepang Saat ini dia bisa disebut sebagai rajanya di dunia bulu tangkis Bagaimana tidak? Sepanjang tahun 2019, dia sudah bermain sebanyak 73 kali Memenangkan 11 turnamen berkengsi Dan menjadi pemain dengan gelar terbanyak sepanjang tahun ini Hal ini membuat sang pelatih Jepang, Kazutaka Yoshikawa Menyarankan kader Momota istirahat di tahun 2020 Dan tak mengikuti banyak turnamen Hal ini berkaitan dengan event Olimpiade 2020 Tokyo Yoshikawa takut jika ada cedera atau sesuatu terjadi kepada Momota Sehingga dia tidak sisa terjun di event terbesar 4 tahunan ini Akan sangat merugikan bagi karirnya jika di usia emasnya Momota tak dapat tampil di Olimpiade hanya karena cedera Apalagi Olimpiade besok diadakan di Tokyo Jepang Saat ini Kento Momota berada di peringkat pertama ranking BWF Dengan 101.568 poin dan berada jauh dari Jauh Dianjen Di peringkat kedua dengan 80.178 poin Pastinya dengan posisi tersebut akan membuat Kento Momota memiliki lebih banyak kesempatan Untuk memulihkan kondisi fisiknya Dengan tidak mengikuti banyak turnamen menjelang Olimpiade Tokyo 2020 Di tanah air sendiri PBSI sedang kejar mengevaluasi Jonathan Christie Jojo yang selama 2019 berhasil menaik 5 peringkat di ranking dunia Dianggap kurang konsisten dan sering kalah konyol Dari 20 turnamen yang diikuti sepanjang 2019 8 diantaranya Jojo harus tersingkir di putaran pertama atau kedua Dan kekalahan Jojo didapat dari pemain yang rankingnya jauh di bawah Jojo Seperti Subhan Karde hingga Klaus Musbending Prestasi Jojo pun kurang bisa dibanggakan Dua gelar yang dibawa pulang ke tanah air New Zealand Open dan Australia Open hanya berleven BBF Super 300 Bandingkan dengan Chen Long yang rankingnya di bawah Jojo Walaupun hanya mendapatkan satu gelar Chen Long mendapatkannya di French Open yang berleven 750 Maka dari itu besar harapan 2020 besok Investasi Jojo bisa jauh lebih baik lagi Kalaupun belum bisa mengejar Momota Seenggaknya bisalah melewati Chowdian Channel Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!